Banyak sekali sawah-sawah yang kering di lahan persawahan sini ya ini karena dampak musim kemarau panjang jadi saluran irigasinya tidak nyampe di lokasi lahan persawahannya milik warga masyarakat yang ada di sekitarnya sini yang akhirnya banyak sekali tanaman padi yang mati mengalami gagal kepanen kita dalamnya Bundi Oh ngelebak Kulo Mediun inggi tulang-tulang bah dan disini saya dapati ada seekor kambing yang dilepaskan sama pemiliknya ini ya kambingnya ya kambing ini merupakan kambing penjantan yang dilepas di tempat lahan persawahan daerah tempat bekas di sini ya ya pokok kita mau kegiatan apa mencari kayu alah 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 kang mau saya pangkling kambing-kambing pray pray tiga kayu masak kayu adang hehehe hehehe jangan kelamat dia naik berikir oh teman-teman ya asli sapa plumer ini ya temen-temen ya kita sekarang di suatu perdesaan ini ya memang kegiatan-kegiatan perdesaan sangat menarik sekali ya kita ikuti dalam perjalanan kami di kesempatan siang hari hape malahan kok eh mecah tegan ya lho ya tegane tegan segar ya mesti enak banget ya keras sekali pokoknya terlihat masul yey kecuali saja ya nah sampai layangan ini layangan ini sampai ini orang senang layangan apel ngumpulnya layangan ini kaya ngumpulnya di sini sangat ngumpulnya orang pati anak angin kaya langgir puanas lho wabendrota yupsi sakit ngumpulnya kaya mbak nah dipadak anginnya kolar lah anginnya anginnya kolar orang dipadak deh kaya buatan bisa ngumpulnya apa 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 Biasanya anak-anak ini senangnya bermain layang-layang pada waktu musim kemarau seperti sekarang ini ya Jadi banyak lahan persahawan yang tidak digarap lagi dan dikosongkan sama pemiliknya Dan dibuat mainan untuk main layang-layang semacam ini Memang daerah-daerah perdesaan sangat menyenangkan sekali ya Kalau kita datangi dan kita tahu melihat kegiatannya warga yang ada di sini Tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang tua ataupun anak-anak yang di tempat negasi daerah Oke, ini apa? Ini apa? Ini apa? Campur Campur, wajar Biasanya tidak nyegel tanggapnya, saya serok saja ini Oke teman-teman semuanya Di sini saya menemukan sebuah musola ini ya Musola sebagai tempat untuk beribadah Dan di sana tempat kentongannya Yang lebih lucunya lagi mungkin jarang kita ketahui ya Mungkin jarang kita lihat Ini ada sebuah speker ya Pengeras suara yang ditaruh di sampingnya musola Musola ini kelihatan sangat unik sekali Soalnya pengeras suaranya bukan ditaruh di menara tempat musola Tapi ditaruh di sampingnya Genteng sebuah musola yang ada di tempat sini Kali ini perjalanan kami menyeberangi sebuah jembatan kecil yang terbuat dari bambu Dan di sini terdapat ada satu rumah yang tinggal di lokasi tempat sini Dan di sampingnya rumah ini, di depannya dan di sampingnya rumah Banyak sekali tatanan-tatanan batu yang kelihatannya tatanan batu ini sudah sangat lama sekali ya Batu-batu yang dipasang di samping rumah ini Kalau kita lihat memang sangat menarik sekali ya Itu bukan tatanan batu yang ditata di samping rumah ini Kelihatan begitu sangat rapi sekali tatanannya batu Dan di sini saya dapati banyak sekali dari lahan-lahan persawannya warga milik masyarakat Yang mengalami kekeringan ya Karena dampak kemarau panjang pada saat ini Pengaruhnya tanaman-tanaman padi yang ditanam di sini banyak yang mengalami kekeringan Mungkin ini karena pengaruh dampaknya cuaca kemarau panjang ya Nantinya banyak petani yang mengalami kerugian karena gagal panen Dan mungkin juga karena pengaruh dari saluran irigasi yang tidak nyampe di tempat lahan-lahan persawannya milik warga masyarakat daerah sini Kalau kita lihat dan kita amati tanah-tanahnya yang ada di sini kelihatan pecah-pecah ya Karena disebabkan karena tidak adanya air Tidak adanya irigasi yang bisa mencukupi kebutuhan air bagi warga masyarakat Para petani yang ada di daerah desa sini Dari tanamannya padi yang kelihatan awalnya sudah bisa tumbuh Akhirnya banyak yang mengering Yang mati karena tidak adanya air untuk saluran irigasi yang disalurkan di lahan persawanan sini Saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan video kami ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya Tak lupa tetap semangat Dalam aktivitas kita sehari-harinya Sementara waktu saya mohon pamit Dan kita ketemu lagi di channelku yang berikutnya Terima kasih telah menonton